Suling pusaka Kemalajilid II. Dengan sekali loncatan, tubuhnya sudah tiba di dekat jendela. Tanpa mengeluarkan bunyi, dia mengintai dari balik jendela. Dilihatnya bayangan beberapa orang tertangkap sinar lampu yang tergantung di luar rumah. Sebagai seorang Datuk Persilatan yang banyak pengalaman dia maklum bahwa ada bahaya mengancam dirinya. Dia tidak dapat menduga siapa orang-orang itu dan apa maunya, namun dia sudah yakin bahwa mereka bukan datang dengan niat baik. Orang yang datang dengan niat baik tidak seperti itu. Karena ingin mengetahui lebih banyak, dia melangkah ke tengah pondok dan mengejut tubuhnya ke atas, melayang ke atas dan berpegang pada tihang melintang di bawah atap. Perlahan-lahan dibukanya genteng dan dia mengintai keluar. Kini dia dapat melihat lebih jelas lagi. Ada sedikitnya 30 orang bergerak perlahan-lahan mengepung rumah itu. Dan dia pun melihat bahwa di antara mereka terdapat orang. Orang yang berkepandaian tinggi, dilihat dari gerakan mereka yang ringan dan gesit. Tadinya dia merasa heran bukan main. Dia adalah orang yang dipercaya oleh Kapokai Khan untuk mengusir kesialan seng putri Chai Li dan putranya. Mengapa sekarang dia dikepung? Siapakah mereka itu? Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan Kapokai Khan sendiri di bawah sinar lampu dan mendadak dia menjadi waspadat dan juga terkejut. Pasti ada sesuatu yang keliru, pikirnya. Kalau Kapokai Khan sendiri yang turun tangan ikut mengepungnya, hal itu hanya dapat mempunyai satu arti saja, ialah bahwa rahasianya telah diketahui orang. Orang-orang Mongol itu telah mengetahui bahwa dia adalah utusar kerajaan Beng untuk membunuh seng putri dan anaknya. Jawabannya pasti hanya itu, tidak dapat lain lagi. Akan tetapi dia dapat berlagak bodoh. Maka, dengan tongkat ular hitam di tangan, dia membuka daun pintu dan memandang keluar. Suaranya terdengar lantang ketika dia berseru ke arah kegelapan yang mengelilingi pondok itu. Siapa yang berdatangan dari luar? Ada urusan apakah dengan aku yang sedang sibuk? Apakah yang mulia Kapokai Khan mengutus kalian untuk bicara dengan ku terdengar gerakan orang dan begitu tampak bayangan banyak orang berkelebat di depan sumaki yang telah berdiri. Kapokai Khan sendiri bersama seorang laki-laki tinggi besar yang berusia 50 tahun, tampak gagah dan tangannya memegang sebatang ruyung yang besar dan kelihatan berat. Di belakang kedua orang ini tampak banyak sekali orang, ada 30 orang lebih yang semuanya memegang senjata terhunus dan dengan sikap mengancam. Juga di bagian belakang ada beberapa orang yang memegang obor hesar yang dinyalakan sehingga keadaan di situ menjadi terang dan menegangkan karena obor-obor itu nyalanya di gerak angin. Membentuk bayang-bayang seol tempat itu di tepung serombongan raksasa hitam. Suma Kiang, manusia palsu. Kami sudah tahu bahwa engkau sesungguhnya adalah utusan kerajaan Beng untuk membunuh keponakan Ku Chai Li dan putranya yang muliakan tidak perlu menyangka lagi. Keterangan yang kami peroleh sudah cukup. Engkau diutus oleh pangeran Chang Boan untuk membunuh keponakannya agar kelap keturunan kaisar Chang Tung tidak dapat menjadi kaisar di kerajaan Beng. Suma Kiang menelan ludah dan diam-diam dia harus memuji kecerdikan kepala suku itu. Bagaimana mereka sudah mendapat keterangan sedemikian cepatnya? Melihat Suma Kiang diam dan seperti orang terkejut dan terbelalak, kapokkan berseru lagi. Engkau adalah seorang datuk dari lembah Wang Ho yang berjuluk Wang Ho Sin Leong. Sekarang tidak perlu banyak cakap lagi, cepat engkau menyerahkan diri untuk kami tangkap. Engkau sudah terkepung tiba-tiba Suma Kiang tertawa bergelak, metu sipitnya mengeluarkan sinar berapi. Hahaha, hendak menangkap Wang Ho Sin Leong. Tidak begitu mudah, kapokkan-kapokkan menggerakkan pedangnya dan berseru kepada Sabu Tai yang berada di sebelah kirinya. Panglima Babu Tai, tangkap dia Sabu Tai sejak tadi sudah siap. Begitu menerima perintah, dia mengeluarkan bentakan nyaring sekali dan ruyungnya menyambar dasyat ke arah Suma Kiang. Hahaha, ii ii ii, ii ruyung menyambar mengeluarkan suara angin bersiutan saking cepat dan kuatnya. Namun dengan gerakan mudah Suma Kiang menghindarkan diri dengan menarik kaki ke kanan dan tubuhnya condong ke kanan. Dia melihat bahwa gerakan serangan orang tinggi besar ini cukup hebat dan dari sambaran ruyung itu saja tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang memiliki tenaga besar. Akan tetapi, Datuk Lembah Sang Wang Ho ini sedikit pun tidak merasa takut. Selama puluhan tahun bertualang dia sudah bertemu dan bertanding deng ratusan orang dari berbagai tingkat maka sebentar saja dia dapat mengukur kehebatan lawan dan mengetahui bahwa tingkat kepandayan dan kekuatan Sabu Tai belum membahayakan dirinya. Yang berbahaya justru penghubungan itu. Dia berada di sarang naga. Baru 30 lebih orang itu saja mungkin dia masih mampu menandinginya. Akan tetapi dia tahu bahwa dalam sekejap metukapokai kon dapat mendatangkan beribu-ribu pasukan lalu bagaimana mungkin dia dapat melawan mereka? Apalagi dia berniat hendak membawa putri Chai Li dan Cheng Lin. Akan tetapi Sabu Tai tidak memberi banyak waktu untuk memusinkan hal itu. Ruyungnya sudah menyambar-nyambar bagaikan seekor elang sakti, beberapa kali menyambar ke arah kepala Sumaki yang dengan kekuatan yang dapat menghancurkan batu karang. Apalagi kepala manusia Wut, Wut Tel, Wut Sumaki yang mengandalkan kelincahan gerakan kedua kakinya mengelap ke sana sini. Ketika Ruyung kembali menyambar, kini ke arah dadanya, dia sengaja menyambut dengan tongkat tular hitamnya, mengerahkan Sienkangnya, tenaga sakti, mendorong ke samping. Wu-usah Ruyung itu terdorong oleh tongkat dan menyimpang, membuat Sabu Tai terhuyung. Kesempatan itu dipergunakan oleh Sumaki yang, sekali kaki kirinya menendang, dia sudah dapat menendang pinggang Sabu Tai sehingga orang tinggi besar itu jatuh tersungkur. Akan tetapi, tubuh Sabu Tai juga dilindungi kekebalan, maka begitu jatuh dia sudah melompat bangun kembali dan Dengan nafas terengah-engah karena marah, dia sudah menghadapi lawannya lagi. Kapokai Kon dan yang lain-lain hanya menonton karena mereka masih berharapan penuh bahwa jagoan mereka akan mampu menangkan perkelahian itu. Rasanya sulit untuk mereka percaya bahwa ada orang yang akan mampu mengalahkan Sabu Tai dengan Ruyung mautnya. Hiyaat Sabu Tai menyerang lagi, kini mengerahkan seluruh tenaganya dan Ruyungnya menimpa ke arah kepala Sumaki yang. Sumaki yang maklum bahwa dia harus cepat merobohkan si raksasa ini agar sempat mencari akal untuk lolos dari tempat itu bersama Chai Lida putranya, Chang Lin begitu tongkat datang menyambar, kembali dia mengelap dengan cepat. Kini Ruyung diputar dan menyerangnya dengan sambung menyambung dan terus-menerus, bahkan bentuk Ruyung lenyap berubah menjadi gulungan bayangan yang menyambar-nyambar. Namun tubuh Sumaki yang berkelebatan di antara gulungan bayangan Ruyung itu, dan dia pun memainkan tongkatnya berkali-kali untuk mendorong Ruyung ke samping. Dia mainkan ilmu tongkat Ciusian Tonghoat, ilmu tongkat Dewa Mabok, tongkat itu mencuat ke sana-sini dan akhirnya, dalam kesempatan yang terbuka, ujung tongkatnya dapat menotok pundak kanan Mawan. Wuut, Tuk Totokan itu dapat mengenai jalan darah din pundak kanan dan seketika lengan kanan Sabu Tai menjadi lumpuh dan Ruyungnya terlepas dari pegangan. Tongkat itu menyambar lagi dan kini menotok ke arah tenggorokan Sabu Tai yang sudah tidak berdaya. Tuk tubuh tinggi besar itu terkulai dan tewas karena jalan darah mautnya yang menuju ke oktak telah tertotok ujung tongkat yang amat lihai itu. Rombohnya Sabu Tai mengejutkan semua orang, akan tetapi membuat Kapokai kanan marah sekali. Sambil mengacung. Acungkan pedangnya dia memberi aba-aba, sebu. Bunuh dia sumaki yang tahu akan bahaya yang mengancamnya. Cepat dia menyelipkan tongkatnya diikat pinggang dan sekali kedua tangannya bergerak, dia sudah mencabut sepasang pedangnya dari punggung. Sinar pedang berkilauan terkena sorotnya api obor dan begitu sepasang sinar pedang berkelebatan, empat orang penyerang terdepan roboh mandi darah dengan leher hampir putus. Hal ini tentu saja mengejutkan dan membuat jerih para pengeroyok. Akan tetapi karena Kapokai kanan berada di belakang mereka, dan mereka mengandalkan banyak orang, mereka terpaksa menggerakkan senjata mengeroyok. Masuk pondok dan selamatkan puteri dan anaknya terdengar Kapokai kanan memberi perintah. Inilah yang dikhawatirkan sumaki yang kalau puteri itu dan anaknya sampai terampas oleh mereka, maka segalanya tidak berarti lagi baginya, bahkan diadapal terancam bahaya maut di tempat berbahaya itu. Bagaikan kilat timbul dalam benaknya. Mereka lah satu-satunya jalan keselamatan baginya. Puteri dan anaknya itu, setelah berpikir demikian, dia menyerang ke kiri, merobohkan tiga orang yang hendak memasuki pintu pondok dengan pedangnya, kemudian secepat burung terbang dia sudah melayang ke dalam pondok. Puteri Chai Li terbangun oleh suars gaduh. Juga anaknya terbangun, akan tetapi anak itu tidak menangis karena segera dipondongnya. Ketika Chai Li hendak meninggalkan kamar, tiba-tiba tirai tersingkap dan sumaki yang telah muncul di depannya dengan sepasang pedang yang berlepotan darah di tangannya. Ia pun mendengar suara gaduh di luar rumah. Apa, apa yang terjadi tanya Chai Li kepada sumaki yang, walaupun ia memandang orang yang berpedang itu dengan wajah ketakutan. Sumaki yang menyisipkan pedang kirinya di belakang punggungnya, kemudian dia maju dan merangkul Seng Puteri dengan tangan kirinya. Jangan banyak bergerak dan menurut saja perintahku kalau engkau tidak ingin mati bersama putramu bentaknya lirih. Dengan lengan kiri merangkul leher dan pundak puteri yang memondong puteranya itu, dan pedang di tangan kanan ditempelkan di leher Seng Puteri, sumaki yang melangkah maju ke pintu sambil tersenyum mengejek. Orang ini paling berbahaya kalau sedang tersenyum seperti itu, karena kecerdikan dan kekejamannya sudah mencapai puncaknya di tandai senyum yang mengejek seperti memandang rendah segala sesuatu itu. Kapokai Khan dan para pengawalnya muncul di pintu dan di atar belalak ketika melihat Chai Li dirangkul dan pedang ditempelkan di leher puteri itu oleh Sam Kiang. Apa, apa artinya ini? Bebaskan keponakanku dan cucu keponakanku mentak Kapokai memerintah. Engkau telah dikepung ratusan pasukan, tidak mungkin lolos dari sini hahaha, Kapokai Khan, benarkah demikian? Dengar baik-baik, aku mengajukan usul yang menguntungkan pihakmu kata sumaki yang, senyumnya melebar dari nada suaranya seperti orang yang yakini akan kemenangan di pihaknya. Kapokai Khan mengerutkan alisnya engkau sudah terkepung, nyawamu berada di telapak tanganku dan engkau masih mengajukan usul bukan hanya usul, melainkan syarat engkau boleh pilih, Kapokai Khan. Di satu pihak, engkau membiarkan aku bebas membawa puteri Chai Li dan anaknya tanpa mengganggu, menyediakan dua ekor kuda terbaik dan tidak akan melakukan pengejaran. Wajah Kapokai Khan menjadi merah saking marahnya. Jahanam Pilihan lain Pilihan kedua, aku akan menyembelih puteri Chai Li dan puteranya di depan matamu, kemudian aku mengamuk dan aku tidak membual kalau ku katakan bahwa aku masih sanggup membunuh beratus orangmu, atau bahkan mungkin aku masih dapat lolos dari sini. Wajah Kapokai Khan menjadi pucat sekali mendengar romongan dan melihat sikap Sumaki yang saja taulah dia bahwa orang ini tidak sekedar menggertak, melainkan dapat melaksanakan apa yang diucapkannya. Hmm, Sumaki yang, jangan hendak membodohi kami. Kalau engkau membawa pergi keponakanku Chai Li dan cucu keponakanku Chang Lin, tetap saja engkau akan membunuh mereka. Lalu apa bedanya bagi kami? Aku bukan orang bodoh, dan engkau pun bukan orang bodoh. Aku, sebagai datuk besar, bersumpah bahwa aku tidak akan membunuh puteri Chai Li dan tidak akan membunuh anaknya. Sumpahku merupakan kehormatanku dan kehormatan seorang datuk lebih berharga daripada nyawa Kapokai merasa tersudut. Kalau dia nekat menyerbu, mungkin saja dia dengan banyak anak buahnya akan dapat membunuh durjana ini, akan tetapi yang jelas Chai Li dan Chang Lin akan terbunuh depan matanya dan juga kalau durjana ini mengamuk, entah berapa banyak anak buahnya yang akan tewas dan bukan tidak mungkin manusia iblis ini benar-benar akan dapat meloloskan diri di tengah malam yang gelap itu. Dia menggenggam pedangnya dengan kuat dan menggertak giginya saking marah dan jengkelnya akan tetapi dalam keadaan seperti ini apa yang akan dia lakukan? Diam-diam menyerang manusia iblis itu? Resikon terlalu besar karena dia sudah memperhatikan kehebatan kepandainya. Dan mudah dia mengalahkan Sabutai dengan mudah pula membunuh beberapa orang pengeroyok. Alangkah mudah. Baginya untuk membunuh Chai Li dan Chang Lin dengan teriakan marah bercampur tertahan, Kapokai Kon berseru keluar rumah. Sediakan dua ekor kuda terbaik hati sumak yang bersorak, akan tetapi wajah dan sinar matanya tidak memperlihatkan sesuatu, hanya senyumnya makin menyeringai keji. Terdengar seruan-seruan protes di luar, yakni para panglima yang tidak setuju membiarkan penjahat itu meloloskan diri. Akan tetapi Kapokai Kon mengulangi bentakannya. Cepat sediakan dua ekor kuda terbaik dan jangan ada yang membantah perintahku. Tak lama kemudian, dua ekor kuda besar dan kuat sudah dibawa masuk ke dalam pondok itu. Dengan sepasang matanya yang sipit sumak yang mengamati suasana di sekitarnya, sinar matanya penuh kecurigaan dan kewaspadaan. Kapokai Kon, aku percaya omonganmu. Sekarang, suruh semua orang mundur, biarkan kami menunggang kuda. Engkau tahu, sedikit saja aku mengalami gangguan, Caili dan anaknya akan mati dan aku akan mengamuk sampai titik darah penghabisan. Biarkan kami pergi tanpa gangguan sedikitpun Kapokai Kon mengangguk dan membeli aba-aba dengan suaranya yang mulai parau karena tegang agar semua orang mengundurkan diri. Putri Caili, sekarang naiklah seekor kuda ini bersama putramu. Aku sudah bersumpah tidak akan membunuh engkau dan putramu selama perjalanan kita tidak dihalangi. Hayo, naiklah, ah Putri Caili mengeluh ia sendiri seorang gadis mongol yang berhati tabah, bahkan tidak takut mati. Akan tetapi sekarang melihat putranya terancam, ia tidak berdaya kecuali menyerah dan menurut perintah Sumaki Yang Yang. Tampaknya tidak ragu-ragu untuk segera membunuh ia dan putranya kalau ia membangkang. Ia memondong putranya, dipeluknya kuat-kuat dan ia pun naik ke atas kuda. Sebagai seorang putri mongol tentu saja ia sudah biasa menunggang kuda, bahkan tidak asing untuk melepaskan anak panah dari busurnya atau memainkan senjata tajam. Akan tetapi ia pun sudah tahu akan kelihayan penyanderannya sehingga setiap perlawanannya akan membahayakan putranya. Sumaki Yang memandang kesekeliling. Tempat itu telah ditinggalkan, sesuai dengan perintah Kapolkaikan. Dia memegang kendali kuda yang ditunggangi Chai Li dan putranya, kemudian sekali lompat dia sudah menunggangi kuda kedua. Sambil menuntun kuda yang ditunggangi Chai Li, dia tetap menodong leher wanita itu dengan pedannya, dan mengendalikan kudanya dengan sebelah tangan saja. Perlahan-lahan dua ekor kuda itu lalu melangkah keluar dari pondok. Setibanya di luar pondok, Sumaki Yang memandang kesekeliling. Tampak orang-orang berkerumun, akan tetapi cukup jauh dari situ, dengan obor di tangan. Khawatir kalau diserang secara menggelap dengan anak panah, dia menempelkan pedannya lebih dekat di leher putri Chai Li. Kapolkaikan, jangan mencoba-coba untuk menyerangku dengan anak panah, usaha itu hanya akan membuat putri Chai Li dan putranya mati teriaknya lantang. Sumaki Yang, kami sudah berjanji, akan tetapi jangan engkau melanggar sumpahmu teriak. Kapolkaikan tak berdaya Sumaki Yang lalu menarik kendali kuda, melarikan dua ekor kuda itu keluar dari perkampungan, terus berjalan menuju ke selatan. Kebetulan sekali malam ini terang bulan sehingga perjalanan tidak begitu gelap baginya. Setelah dia berada cukup jauh, kembali terdengar teriakan Kapolkaikan. Sumaki Yang, engkau jangan melanggar sumpahmu Sumaki Yang tersenyum penuh kemenangan. Dengan adanya dua orang sandera itu, lawan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka dia pun segera mengerahkan KHI Kang, hawa sakti, melalui dadanya berteriak dengan suara lantang sekali Kapolkaikan, aku bersumpah tidak akan membunuh putri Chai Li dan putranya, ucapan ini keluar dari setulus batin. Memang dia tidak ingin membunuh mereka? Putri Chai Li? Tidak. Dia sudah tergila-gila kepada wanita yang mirip wajah istrinya itu, bahkan sudah mengambil keputusan untuk menggantikan kedudukan istrinya dengan putri itu. Dia akan memperistri putri Chai Li. Dia akan mendapatkan istrinya kembali. Dan Chang Lin. Dia tidak akan membunuhnya, melainkan akan menyerahkannya hidup-hidup kepada pangeran Chang Buan. Dengan demikian, bukan berarti dia yang membunuhnya. Sumaki yang tersenyum puas dan menarik kendali kuda sehingga dua ekor kuda itu melangkah lebih cepat lagi. Dia yakin bahwa orang-orang Mongol tidak akan berani melakukan pengejaran dan andai kata kemudian mereka mengikuti jejaknya, dia tahu bagaimana untuk menghilangkan jejak dua ekor kuda itu. Kurang lebih sebulan kemudian, dua ekor kuda yang ditunggangi Sumaki yang dan putri Chai Li serta putranya itu menyusuri sebuah sungai kecil. Kedua ekor kuda itu berjalan di air dan sudah belasan kali Sumaki yang melakukan hal semacam ini. Inilah caranya untuk menghilangkan jejak kedua ekor kuda itu. Sekarang dia percaya penuh bahwa orang-orang Mongol tidak akan dapat menemukan jejak mereka. Apalagi mereka sudah melewati tembok besar, sudah tiba pegunungan YIN San. Dia sudah merasa berada di daerah. Sendiri, bukan lagi daerah yang dikuasai orang Mongol dan sudah merasa aman. Pada suatu pagi, berhentilah mereka di tepi sebuah sungai. Pemandangan di sini indah bukan YIN. Di tepi sungai itu terdapat rumput-rumput hijau segar dan di sana sini tumbuh bunga-bungaan yang beraneka warna dan segar indah. Pohon cemara terayun ayun puncaknya dipermainkan angin pegunungan. Suasananya sungguh romantis dan hal ini memengaruhi jiwa Sumaki yang. Sebulan lamanya dia menahan gelora hatinya yang penuh rindu kepada Putri Caili. Ditahan-tahannya desakan dirahinya terhadap Putri itu karena mereka masih melakukan pelarian dan belum terbebas benar dari bahaya pengejaran. Akan tetapi pagi ini suasananya demikian tenteram dan penuh ketenangan, demikian damai tidak ada bahaya apapun yang mengancam mereka. Putri Caili, silakan mandi dulu di hilir sana, di balik tebing itu, biar aku menjaga Chiang Lin di sini, kata Sumaki yang. Putri itu memang menuntut untuk mandi pagi dan sore dan pagi ini mereka kebetulan bertemu dengan anak sungai yang dangkal dan airnya amat jernih itu. Putri Caili mengangguk, tidak membantah. Ia tahu bahwa bagaimanapun juga, laki-laki itu tidak akan memberikan anaknya mandi bersamanya agar ia tidak akan melarikan diri. Maka ia pun lalu berjalan ke hilir dan mandi bersembunyi di balik tebing yang tinggi. Chiang Lin juga agaknya sudah mulai terbiasa dengan laki-laki berjenggot itu, maka dia pun dam saja bermain-main kembang di dekat Sumaki yang. Ketika melihat dua ekor kelinci gemuk menyusup di semak, Sumaki yang menggunakan dua buah batu membunuh mereka. Lumayan untuk sarapan pagi, pikirnya, membiarkan Xiang Lin mempermainkan bulu kelinci yang telah mati itu. Tak lama kemudian Caili muncul dan Sumaki yang terpesona. Wanita itu tampak segar dan cantik tak bukan main. Wajahnya masih basah dan sebagian rambutnya juga terkena air. Kulitnya begitu halus mulus tertimpa cahaya matahari pagi. Aku mendapatkan dua ekor kelinci. Kuliti dan potong-potong dagingnya untuk dipanggang selagi aku mandi bersama Xiang Lin. Setelah berkata demikian, ia memondong Xiang Lin dan dibawanya anak itu ke tebing sungai di hilir. Tentu saja dia melakukan ini bukan karena semata hendak memandikan anak itu, melainkan mengajak anak itu bersamanya lagi ibunya tidak dapat pergi kemana-mana. Caili tidak membantah. Selama sebulan melakukan perjalanan dengan Sumaki yang, ia sudah hafal akan gerak-gerik Sumaki yang dan tahu bahwa laki-laki tidak akan membiarkan ia berdua dengan anaknya, agar tidak dapat melarikan diri. Ia pun sudah mengasah otak mencari jalan bagaimana agar dapat membebaskan diri dari laki-laki itu, namun selalu tidak berhasil mendapatkan jalan keluar. Diam-diam ia merasa amat ngeri dan takut terhadap laki-laki itu, juga amat benci. Ia seperti sudah merasakan firasat yang mengerikan akan menimpa dirinya. Laki-laki itu seperti bukan manusia, seperti seekor anjing serigala yang buas namun berwajah anjing jinak. Hidungnya seperti selalu kembang kempis mencium sedapnya darah. Sumaki yang meninggalkan sedilah pisau belati untuk dipergunakan menguliti dan mengerat daging kelinci. Caili menggenggam gagang pisau itu dengan erat, menggigit bibirnya dan mengerutkan alisnya. Ah, tidak, tidak mungkin ia dapat mengalahkan laki-laki itu dengan senjata seperti ini. Laki-laki itu terlalu tangguh. Panglima Sabutai saja kalah olehnya. Apalagi ia turun lagi semangatnya dan Caili lalu mengerjakan tugasnya menguliti kelinci, memotong-motong dagingnya, menusuk daging-daging itu dengan sedilah kayu dan membuat api unggun lalu memanggangnya. Ia menemukan garam di sebuah bungkusan yang ditinggalkan Sumaki yang berikut merica. Laki-laki itu memang membawa segala macam keperluan dalam buntalannya. Sumaki yang bersama Xianglin muncul, sudah mandi bersih dan segar. Bau harum daging panggang menyambutnya dan mereka semua mulai sarapan daging kelinci panggang tanpa bicara. Akan tetapi pandang mati laki-laki itu membuat Caili merasa tidak enak sekali. Pandang mati seperti itu sudah sering dilihatnya akhir-akhir ini. Pandangan mati seperti menelanjanginya, penuh gairah. Engkau akan membawa kami ke manakah? Tanya Caili sambil menggigit daging kelinci yang lunak, manis dan gurih. Sumaki yang menunda gigitannya, menelan daging yang sudah dikunyah, lalu memandang kepada wanita itu, dan menjawab, kemanapun aku pergi, kalian akanku bawa. Caili bergidik dalam hatinya. Sumaki yang, engkau boleh membunuh aku kalau kau kehendaki akan tetapi janganlah kau ganggu anakku. Sumaki yang tidak menjawab, melainkan melanjutkan makanya. Caili menanti jawaban yang tidak kunjung tiba, lalu ia pun melanjutkan makannya sambil memilihkan daging yang terlunak untuk Changlin yang juga makan daging kelinci. Setelah selesai makan dan mencuci tangan dan mulut, Caili berkata lagi. Sekali lagi, Sumaki yang, jangan engkau mengganggu anakku. Aku tidak peduli akan keselamatanku sendiri, akan tetapi anakku harus selamat. Sumaki yang tersenyum mengejek dan matanya bersinar memandang wajah cantik itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh anakmu, juga tidak akan membunuh engkau. Mana ada suami membunuh istrinya tersayang? Sepasang mata yang seperti bintang itu terbelalak, wajah yang manis itu menjadi pucat, Jari-jari tangan kanan yang gemetar itu dengan cekatan sudah meraih pisau yang tadi ia pergunakan untuk menguliti kelinci. Apa, apa kau bilang ia bertanya karena masih belum percaya akan pendengarannya sendiri? Sumaki yang memperlebar senyumnya Caili, engkau adalah Sui Yang, istriku tersayang. Engkau akan menjadi istriku yang setia dan baik, gila. Engkau gila. Aku adalah istri Kaisar Changtung bukan, engkau istriku yang telah mati kini hidup kembali. Sui Yang, mendekatlah, istriku, aku sudah rindu kepadamu Sumaki yang menghampiri Caili wanita itu dengan gesitnya menghindar dan ketika tangan Sumaki yang meraih, menggerakkan pisau itu untuk menyerang. Akan tetapi dengan amat mudahnya Sumaki yang menangkis sehingga tangan yang memegang pisau terpental dan pisau itu hampir terlepas dari genggaman. Kesinilah, Sui Yang, aku butuh kau. Kesinilah, Sumaki yang meloncat dan tangannya meraih dengan cepat. Cai mencoba menghindar, akan tetapi ujung bajunya masih tertangkap dan sekali Sumaki yang menarik, baju itu robek besar. Beret, pundak dan sebagian dadanya tampak. Hal ini membuat Sumaki yang semakin memuncak pirahinya dan dia pun mengejar lagi. Melihat ibunya dikejar-kejar, Xianglin yang belum tahu apa-apa itu tiba-tiba menangis. Agaknya naluri anak itu yang membuat dia merasa bahwa ibunya berada dalam ancaman bahaya yang amat besar. Akan tetapi Sumaki yang tidak peduli dan dia menubruk lagi. Caili menghindar, akan tetapi kini celananya terpegang ujungnya. Beret kaki dan sebagian pahanya tampak. Caili yang ngeri ketakutan itu tiba-tiba meloncat berdiri dan menempelkan ujung pisau belati ke dadanya sendiri. Dengar, kalau engkau berani menjamahku, aku akan membunuh diri bentaknya dan ucapannya itu bukan gertakan saja karena ujung pisau sudah menembus pakaian dalamnya dan sudah memancing keluar dua tetes darah dari kulit dadanya. Sumaki yang sedang dimabok berahi itu berdiri tertegun. Matanya menjadi amat sipit, akan tetapi mencorong, mulutnya menyeringai penuh kekejaman dan ejakan. Keduanya saling bertentang pandangan, seperti hendak menguji tekat masing-masing dan akhirnya Sumaki yang mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa wanita itu sudah nekat dan jika dia memaksa, tentu ia akan membunuh diri. Hal ini sama sekali tidak dikehendakinya. Otaknya berputar keras, kecerdikannya membuat matu sipit itu berputar-putar puja. Tiba-tiba senyumnya melebar dan sekali melompat dia sudah berada di dekat Shang Lin dan menyambar tubuh anak yang menangis keras itu. Haha, boleh kau pilih katanya kepada Chai Li yang terbelalak. Engkau boleh sayang dirimu atau lebih sayang nyawa anakmu? Kalau engkau tetap menolak aku akan banting hancur anakmu di sini. Chai Li terbelalak, terengah-engah menangis, bibirnya gemetaran tanpa dapat mengeluarkan suara. Sumak yang merasa mendapat kemenangan. Nah, sekarang buang pisau itu dan aku akan menyerahkan anakmu agar engkau membuat dia tidak menangis lagi. Kemudian, dengan baik-baik engkau harus menyerahkan diri kepada aku. Menjadi istriku tercinta, Chai Li hendak menjerit, menggigit bibirnya. Perlahan-lahan jari-jari tangan kanannya melepaskan pisau itu yang jatuh ke tanah dan ia menghampiri Sumak yang, mengembangkan kedua tangannya untuk menerima putranya. Sambil tersenyum mengejek Sumak yang menyerahkan Chang Lin yang segera didekap dan dipondong ibunya. Chai Li menangis sambil menciumi putranya, dipandang dengan mele bersinar-sinar oleh Sumak yang. Setelah Chang Lin dam dan tertidur alam pondongan ibunya, Sumak yang menghampiri Chai Li. Rebahkan anakmu di sana dia menudin ke bawah sebatang pohon. Chai Li tidak berani membantah lagi. Ia merebahkan Chang Lin yang sudah tidur nyenyak ke bawah pohon dan tiba-tiba kedua lengan Sumak yang sudah merangkul dan mendekatnya. Chai Li meronta sekuat tenaga, akan tetapi apa dayanya terhadap pria yang bertenaga besar itu. Apalagi semua keinginan untuk melawan sudah terusir oleh kekhawatiran dibunuhnya putranya. Ia terkulai tidak berdaya dalam pelukan Su Kiang dan hanya memejamkan kedua matanya yang mengalirkan air mati seperti air bah. Sui Yang, istriku, Sumak yang memondong Chai Li, dibawa ke tanah berumpu tebal dan menggelutinya. Pada sua saat Chai Li sadar akan keadaannya, kehormatannya terancam dan hanya ini yang teringat olehnya. Ikat pinggangnya terlepas dan bersama itu jatuh pula sebuah benda, yaitu suling pusaka Kemala yang dahulu diterimanya dari Chang Tung. Melihat benda ini, sadarlah ia bahwa ia adalah istri kaisar Chang Tung, bahwa tidak ada laki-laki lain yang boleh menjamahnya. Ia melihat Sumak ia seperti seorang mabok, memejam kah mati sambil menciuminya dan mencoba merebahkannya. Pada saat itu Chai Li mencurahkan segala tenaga dan kemauannya, adalah putri Momo, istri kaisar Chang Tung. Sampai mati ia tidak akan sudi menyerahkan dirinya kepada pria lain, apalagi diperkosa secara demikian hina. Tangan kanannya meraih suling Kemala, diangkatnya tinggi-tinggi dan dihantamkannya benda itu ke ubun-ubun kepala Sumak Yang. Sumak Yang yang sedang dimabok berahi dan dirangsang nafsu memuncak itu kehilangan kewaspadaan. Penjagaan dirinya sedang kosong karena semua perhatian terselubung nafsu berahi oleh karena itu ubun-ubun kepalanya juga sama sekali tidak terjaga oleh tenaga sinkang, tenaga sakti. Duk hantaman itu keras sekali. Aduh Sumak Yang melepaskan rangkulannya dan menggulingkan tubuhnya. Akan tetapi dasar dia seorang manusia yang sejak muda sudah menggembeleng dirinya, maka hantaman yang bagi orang lain akan meremukan tengkorak itu tidak ampai mematikannya. Dia merabah-rabah kepalanya yang terasa nyeri. Kemudian memandang kepada Chai Li dan menubruk lagi. Chai Li menyambutnya dengan hantaman suling lagi, akan tetapi sekali ini Sumak Yang menangkis dan suling itu pun terlepas dari pegangannya. Dia menubruk seperti seekor harimau menubruk domba sehingga Chai Li terbanting ke atas rumput dan ditindihnya. Tiba-tiba Chai Li mengeluarkan suara jeritan mengerikan dan Sumak Yang terbelalak melihat darah munkrat-munkrat dari mulut wanita itu. Dan berbareng pada saat itu, Xiang Lin juga menjerit dan menangis, mungkin digigit semut atau memang nalurinya yang bekerja. Sumak Yang terbelalak memandang wajah Chai Li. Wanita itu dalam keadaan sekarat dan ketika Sumak Yang membuka mulut wanita itu, ia melihat bahwa Chai Li telah menggigit lidahnya sendiri sampai putus hingga darah mengalir dengan derasnya dan ia berada dalam keadaan sekarat. Sumak Yang meloncat berdiri, memandangi wajah yang kini berlepotan darah itu dengan ngeri. Dia melihat wajah itu seperti wajah istrinya dahulu ketika dibunuhnya. Dahulu dia memenggal leher istrinya dan darah juga berlepotan mebasai mukanya seperti sekarang ini. Sui Yang, kau, kau, oh ha ha, tidak makin dipandang wajah itu makin seperti wajah Sui Yang dan teringatlah dia akan semua perbuatan istrinya yang menyeleweng dan bermain cinta dengan sahabatnya sendiri di dalam kamarnya sendiri. Mendadak Sumak Yang menjadi beringas. Matanya yang sipit seperti mengeluarkan api dan tangan kanannya meraih ke belakang punggung. Dicabutnya sebatang pedangnya dan dengan penuh kemarahan pedang itu lalu diangkat ke atas kepalanya. Engkau perempuan pengkhianat, perempuan rendah. Dan pedang itu pun menyambar ke bawah, ke arah leher Cien Li yang sudah sekarat. Singgat, teranggat tubuh Sumak Yang sampai ikut terpental saking kuatnya tangkisan pada pedang itu. Sang Tiang melompat ke belakang dan matah yang sipit terbelalak memandang ke depan. Pandang matanya agak kabur dan bergoyang sebagai akibat hantaman pada ubun-ubun kepalanya tadi sehingga kepalanya ikut bergoyang-goyang. Dia melihat betapa di dekat tubuh Cien Li kini terdapat tiga orang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun dan ketiganya mengenakan jubah seperti seorang pertapa atau pendeta, jubah mereka putih bersih walaupun sederhana sekali dan rambut mereka yang panjang digelung ke atas dan diikat dengan pita kuning. Perayawakan mereka sedang saja bahkan tidak tampak kuat melainkan umpak lemah lembut. Sian Cai, damai seorang di antara mereka yang mukanya merah mengeluarkan pujian. Tidak boleh ada kekejaman dilakukan orang selama kami berada di sini. Suaranya juga lembut namun mengandung ketegasan yang mantap. Sumaki yang kini sudah menyadari bahwa sabetan pedangnya tadi ditangkis orang, kini melihat seorang di antara mereka menegurnya dan yang dua orang lagi berjongkok dan melakukan totokan pada beberapa bagian tubuh Cai Li, terutama di bagian leher dan pundak, dia menjadi marah sekali. Jahanam keparat. Siapa kalian yang berani mencampuri urusan pribadi Wong Ho Sin Leong Sumaki yang dia sengaja memperkenalkan dirinya sebagai datuk besar agar mereka mendengarnya dan merasa jerih? Seorang di antara tiga orang Tu, pendeta agama Tu, itu mendengar jeritan Chang Lin dan tiba-tiba saja tubuhnya yang sedang berjongkok itu telah melayang ke dekat anak itu dan bagai seekor burung Raja Wali saja dia sudah menyambar tubuh anak itu dan dibawa dekat ibunya. Kera melayang dalam keadaan berjongkok lalu menyambar tubuh anak itu merupakan bukti bahwa orang yang jenggotnya dipotong pendek ini adalah seorang yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi sekali. Tosu muka merah yang tadi menangkis pedang menggunakan sebatang tongkat baja yang panjangnya sebatas pundak menjawab pertanyaan Sumakiang. Agaknya nama yang terkenal sekali di selatan katanya lembut sambil tersenyum. Akan tetapi di utara sini kami tidak mengenal nama itu. Kami disebut orang di sini sebagai Gobi Sam Sian, tiga dewa dari Gobi, dan kami tidak mencampuri urusan pribadimu, melainkan urusanmu dengan wanita yang malang ini, dia menoleh ke arah Caili yang kini dan tidak bergerak seperti teridur. Darah sudah berhenti mengucur dari mulutnya dan pernafasannya mulai membaik. Agaknya totokan-totokan itu menghentikan keluarnya darah dan meringankan rasa nyeri sehingga ia kini tertidur atau pingsan. Kenapa engkau hendak membunuhnya Sumakiang mengumpat dalam hatinya apa peduli kalian dengan itu? Aku harus membunuhnya dan kalau kalian menghalangi, kalian pun akan kubunuh dia mengcuncang kepalanya untuk mengusir kepeningan yang masih mengganggunya. Pukulan pada ubun-ubun kepala nyata dikeras sekali pada saat ubun-ubun itu tidak terlindung tenaga dalam. Masih untung baginya bahwa tengkorak kepala ia kuat, kalau tidak tentu tengkorak itu sudah retak dan nyawanya tidak mungkin dapat ditolong lagi. Dia menyelipkan pedangnya di balik punggung dan memegang tongkatnya dengan kuat. Sumakiang adalah seorang yang terlalu percaya kepada diri sendiri dan selalu menganggap diri sendiri yang terhebat dan terkuat. Oleh karena itu menghadapi tiga orang tosu itu pun dia hanya hendak menggunakan tongkat tular hitamnya yang dia anggap sudah cukup untuk membunuh mereka bertiga yang berani menghalangi kehendaknya. Dia memutar tongkat tular hitam itu di tangan kanan dan berkata dengan suara keren, Gobi Sem Sian, pergilah kalian sebelum terlambat. Kalau kalian berkeras hendak melindungi wanita ini, kalian akan mampus di tanganku mati dan hidup bukan di tanganmu Wan Ho Sin Leong. Membela yang baik menentang yang jahat selalu mengandung resiko dan kami bertiga siap menghadapi resiko itu, kata tosu bermuka merah sambil melintangkan tongkat bajanya. Tosu kedua, yang berjengkut pendek juga sudah mencabut sebatang pedang dari punggungnya, dan tosu ketiga yang matanya lebar meloloskan sebatang kebutan berbulu putih dari ikat pinggangnya. Hai Iitsumaki yang melompat ke depan dan menyerang dengan tongkat hitamnya. Serangannya dasyat bukan main karena dia mengerahkan Sinkeng, tenaga sakti, sekuatnya yang tersalur dalam tongkat itu. Pukulannya ini. Tenaganya sungguh berbeda dengan tenaga pedangnya yang tadi dibacokan ke arah leher Chai Li. Bacokan itu hanya mengandung tenaga kasar saja. Tosu Muka Merah melihat datangnya serangan dasyat itu dan dia pun menggerakkan tongkatnya menangkis. Wuuut, duk kedua tongkat bertemu dan akibatnya, Tosu Muka Merah terhuyung ke belakang. Ternyata dia masih kalah kuat dalam hal Sinkeng dibandingkan Sumakyang. Sumakyang mendesak dengan tusukan tongkatnya ke arah ulu hati Tosu Muka Merah. Akan tetapi dari samping menyambar sebatang pedang menangkis tusukan itu. Terang itulah tangkisan Tosu berjenggot pendek dan pada saat Sumakyang belum dapat melanjutkan serangannya, ada angin menyambar dan ujung kebutan bulu putih meluncur ke arah lehernya. Bulu kebutan itu lemas saja, namun di tangan Tosu Muka Merah dapat menjadi kaku seperti sepotong tongkat yang dipergunakan untuk menotok. Serangan ini berbahaya sekali dan Sumakyang cepat membuang diri ke kanan sambil melompat walaupun serangan itu luput, akan tetapi ketika melompat ke kanan, kembal Sumakyang mengeluh dalam hati karena kepalanya berdenyip pening sekali. Tahulah dia bahwa dia sudah terluka di sebelah dalam kepalanya, yang membuat kepalanya pusing dan dia tidak dapat memusatkan perhatiannya kepada pertandingan itu. Padahal, dia menghadapi tiga orang lawan yang cukup berat. Kembali dia menerjang dan menyerang ke arah tiga orang lawannya. Gerakan tongkatnya demikian cepat, seperti orang mabok, namun setiap sambaran tongkat mengarah jalan darah maut dari tiga orang lawannya. Tiga orang tosu itu pun maklum akan hebatnya ilmu tongkat Sumakyang. Mereka men mundur dan menangkis, kemudian membalas dari tiga jurusan dengan cepat sekali sehingga terpaksa Sumakyang memutar tongkat melindungi dirinya dan mundur. Pada saat dia terdersak, ujung kebutan dengan tepat menyentuh pergelangan tangannya dan tangan itu seketika menjadi kejang dan tongkatnya terlepas. Sumakyang terkejut dan cepat meraih dengan kedua tangannya ke belakang, melolos sepasang pedangnya dan kini mengamuk dengan sepasang pedangnya dan menggerakkan pedang itu seperti kilat cepatnya. Lenyaplah bentuk kedua pedang dan yang tampak hanya dua gulungan sinar pedang yang menyambar-nyambar. Namun, pertahanan tiga orang tosu itu kokoh sekali. Mereka itu bukan saja lihai, akan tetapi juga dapat bekerja sama secara kompak sekali sehingga kemanapun sinar pedang menyambar, tentu bertemu tangkisan dan sebaliknya mereka pun membalas serangah dengan tidak kalah gencarnya. Yang amat mengganggu Sumakyang adalah kepalanya. Makin cepat dia bergerak, semakin pening kepalanya dan bumi yang diinjaknya seolah berputar. Tahulah dia bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, akhirnya dia akan celaka. Karena semua rencananya membawa anak itu gagal, karena gagal pula dia memperistri Chai Li, kesemua rencananya gagal, dia merasa kecewa dan marah sekali. Dia mengeluarkan suara yang disertai Kahi Kang, Hawa Sakti, sekuatnya sehingga menggetarkan jantung tiga orang pengeroyuknya yang cepat melompat ke belakang suaranya melengking seperti seekor harimau terluka, kemudian Sumakyang melompat ke atas kudanya dan membalapkan kudanya melarikan diri. Tiga orang Tosu itu saling pandang dan menghela nafas panjang. Sungguh berbahaya kata Tosu Muka Merah yang biasa disebut Ang Bim Sian, Dewa Muka Merah. Harus diakui bahwa ilmu kepandainya tinggi sekali, kata Yit Kiam Sian, Dewa Pedang Tunggal, julukan Tosu yang berjenggot pendek. Kalau dia belum terluka, belum tentu kita mampu mengalahkannya, kata pula Pek Ting Sian, Dewa Kebutan Putih, Tosu yang bermata lebar. Kembali mereka menghelana pasam lil menengok ke arah menghilangnya Sumakyang. Kemudian mereka menghampiri Chai Li dan Chang Lin yang masih menangis memanggil-manggil ibunya. Anak itu kelihatan bingung melihat ibunya rebah telentang dengan muka berlepotan darah. Mereka berjongkok dan memeriksa kembali keadaan Chai Li. Mereka merasa lega. Wanita itu dapat tertolong, tidak sampai mati kehabisan darah. Ang Bin Men lalu menggunakan sehelai sapu tangan untuk membersihkan muka itu dari darah Danit Kiam Sian dengan hati-hati mengurut beberapa urat di leher dan pundak. Akhirnya Chai Li mengeluh panjang dan membuka matanya. Begitu ia membuka matanya, ia teringat akan peristiwa tadi dan seperti seekor harimau betina ia bangkit, menyambar putranya dan matanya terbelalak memandang ke sana mencari Sumakyang. Tenanglah, nyonya. Kami telah berhasil mengusir penjahat itu dan engkau anakmu tidak terancam bahaya lagi. Tenang dan duduklah, Chai Li memandang kepada orang itu lalu memperhatikan dirinya sendiri. Pakainya robek-robek setengah telanjang namun ia menyadari bahwa ia belum ternoda. Syukur dan terima kasih meliputi dirinya tidak ternoda dan anaknya selamat membuat ia cepat menjatuhkan diri berlutut sambil memondong Chang Lin dan mengangguk-anggukan kepalanya menyentuh tanah sambil menangis. Air matuh bertucuran dan biarpun merasa sakit pada mulutnya, dan teringat bahwa ia te menggigit lidahnya untuk membunuh dia daripada diperkosa Sumakyang, tidak merasakannya benar. Ia berteri kasih sekali kepada tiga orang tosu yang telah menyelamatkan ia dan putranya. Cukuplah sudah, nyonya. Agaknya memang Tian belum menghendaki kali ya mati. Kami hanya kebetulan saja lewat di sini dan semua ini Tian yang mengaturnya, kata Ang Bin Sian. Engkau terluka parah, agaknya engkau telah menggigit putus lidahmu sendiri. Engkau tidak mungkin bicara jelas, mungkin engkau dapat menulis? Menjelaskan apa yang telah terjadi tanya Rit Kiam Sian. Tiga orang itu harus mengetahui dulu persoalannya dan mengenal siapa adanya wanita dengan anaknya ini, mengapa berada di situ bersama penjahat tadi, sebelum mereka dapat memutuskan apa yang selanjutnya mereka akan lakukan terhadap ibu dan anak ini. Chai Li mengangguk-angguk dan cepat jari-jari tangan kanannya membersihkan tanah yang kering dan tidak ditumbungi rumput sehingga dapat ia tulis. Ia melihat suling kemala menggeletak di situ. Cepatlah mengambil suling kemala itu dan dengan suling itulah ia mencorat-corat huruf di atas tanah. Tiga orang tosu itu merubungnya dan membaca huruf demi huruf yang ditulis dengan indah oleh wanita yang sejak kecil sudah mempelajari ilmu kesusastraan Hon itu. Saya adalah Chai Li, Putri Mongol demikian Chai Li mulai menulis, anak saya ini bernama Chang Lin, dia keturunan Kaisar Chang Tung, tiga orang tosu itu terbelalak dan saling pandang. Mereka mendengar bahwa Kaisar Chang Tung pernah menjadi tawanan orang mongo selama hampir tiga tahun sehingga apa yang ditulis wanita itu bukan hal yang tidak mungkin. Kami diculik oleh Sumaki yang hampir saja tadi saya diperkosa olehnya. Saya memukul kepalanya dengan suling kemala ini dan saya menggigit putus lidah saya untuk membunuh diri. Putri ini berhenti menulis dan ia menangis lagi sambil mendekap kepala putranya. Putri, buka mulutmu, pintu, aku, akan mengobati luka di lidahmu tiba-tiba Pek Tim Sian yang ahli pengobatan itu berkata. Chai Li tidak membantah, membuka mulutnya dan tampaklah lidahnya yang tinggal sepotong. Pek Tim Sian lalu mengeluarkan sebungkus obat bubuk hijau dan menaburkan obat itu ke lidah yang terluka. It Kiam Sian menanggalkan jubahnya yang lebar dan menyelimut di tubuh wanita yang hampir telanjang itu. Chai Li merasa berterima kasih sekali. Ia tidak dapat mengucapkan kata-kata, hanya sepasang ratanya yang indah itu memandang penuh rasa syukur. Sekarang bagaimana kehendakmu, putri? Apakah engkau ingin pulang ke perampungan keluargamu? Kalau memang demikian, biarpun perjalanan itu jauh dan akan waktu lama, kami bertiga akan mengantarmu ke sana, kata Ang Bin Han. Akan tetapi Chai Li sudah mengambil keputusan lain. Bangsanya telah tidak mampu melindunginya dari Sumak Yang. Akan tetapi tiga orang Tosu ini ternyata sanggup menyelamatkannya. Ia ingin agar putranya kelak menjadi seorang yang tinggi ilmu kepandainya, bukan saja akan mampu melindungi diri sendiri terhadap penjahat macam Sumak Yang, akan tetapi juga akan dapat mencari ayahnya dan membalas dendam kepada Sumak Yang yang jahat. Dan kiranya hanya tiga orang Tosu inilah yang akan mampu membim putranya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Cepat ia menulis lagi di atas tanah saya tidak ingin kembali ke Mongol. Saya mohon dengan hormat dan sangat sudilah Semwi Totiang, tiga orang pendeta, membimbing anak saya agar kelak menjadi seorang yang berilmu tinggi, agar dia dapat mencari sendiri ayahnya. Setelah menuliskan kata-kata itu, ia pun berlutut dan mementur-menturkan dahi ke atas tanah di depan tiga orang Tosu itu. Kembali tiga orang Tosu itu saling pandang. Mereka merasa ibah sekali kepada Caili dan mereka pun mengerti mengapa wanita itu menghendaki putranya menjadi seorang yang tangguh. Tentu karena pengalaman pahit yang dideritanya itu. Ang Bin Sian lalu merabah-rabah tubuh Cailin seorang anak yang bertulang baik pikirnya. Dia memberi isarat dengan anggukan kepala kepada dua orang rekannya, kemudian dia membangunkan Caili yang berlutut. Bangkitlah nyonya. Kami bertiga dapat menerima permintaanmu yang cukup pantas. Akan tetapi ketahuilah bahwa tidak mungkin engkau tinggal bersama kami tiga orang Tosu yang hidup. Sebagai pertapa kami akan mencarikan rumah dan keluarga untukmu di suatu kota atau dusun di mana engkau dapat bekerja sedapatnya. Dan setelah anakmu mulai besar kami akan mengangkatnya sebagai murid, Caili mengangguk-angguk dengan air matel bercucuran. Hidup dia dan putranya kini seluruhnya bergantung kepada pertolongan tiga orang pertapa itu. Gobi Sam Sian, tiga Dewa Gobi, lalu menyuruh Caili menggendong putranya dan menunggang kuda. Kemudian mereka mengawal nyonya yang malang itu menuju ke selatan. Akhirnya mereka tiba di Pautou, sebuah kota yang cukup ramai di tepi sungai Wong Ho yang mengalir ke utara. Di kota ini Gobi Sam Sian mendapatkan seorang wanita janda tua berusia 50 tahun lebih yang hidup seorang diri. Janda itu menerima Caili dan putranya dengan gembira, apalagi karena Caili berjanji akan bekerja sendiri untuk keperluan ia dan putranya. Setelah mendapatkan tempat bernaung untuk Caili, Gobi Sam Sian meninggalkan wanita itu dan berjanji akan datang dan mulai mengangkat Cang Lin seba murid. Kalau Cang Lin sudah berusia 6 tahun, Caili merasa terharu berlutut sebagai tanda terima kasih kepada tiga orang sakti dari Gobi itu. Janda tua yang hidup seorang diri Pautou, menempati rumah sederhana yang tidak berapa besar, tidak kecewa menerima Caili. Ternyata walau Caili tidak dapat bicara dengan jelas wanita cantik ini pandai sekali menyulam dan sebentar saja hasil sulamannya terkenal di daerah Pautou. Banyak orang membelinya dengan harga mahal sehingga mereka mendapatkan hasil uang yang cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Setelah Cang Lin yang tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan cerdas berusia 5 tahun, Caili yang memiliki penghasilan cukup lalu mengundang orang guru sastra untuk mengajar putranya. Putranya adalah putra kaisar, maka sejak kecil harus diajar kesusastraan dan kebudayaan, juga kitab-kitab agama yang mengajarkan tentang filsafah dan kehidupan, agar kelak menjadi seorang pandai di samping pelajaran ilmu silat yang akan diterimanya dari Gobi Sam Sian. Dan kalau Cang Lin sudah berusia 6 tahun, anak itu kelak harus menjadi seorang bun bucoan jai, ahli sastra dan silat. Beberapa orang anak tetangga yang mampu membayar guru ikut belajar sehingga terkumpul belasan orang anak seusia Cang Lin yang ikut belajar dari guru sastra yang diundang itu. Tempat belajar mengambil tempat di sebuah gudang yang tidak terpakai lagi dan setiap hari dari tempat itu terdengar anak-anak itu menirukan gurunya membaca ujar-ujar atau filsafat dari kitab-kitab suci. Cang Sian Seng, Chuan Cang, begitu panggilan guru yang mengajarkan sastra kepada belasan orang anak itu, adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun. Tubuhnya kurus sekali seperti cecak kering dengan leher panjang dan mukanya memanjang dan menajam seperti muka kuda. Dia adalah seorang siucai, sarjana, yang gagal dalam ujian negara karena miskin. Pada masa itu, betapapun pandai dan cerdiknya seorang mahasiswa kalau kantongnya kempis, jangan harap akan dapat lulus ujian negara. Sebaliknya seorang mahasiswa malas yang otaknya kosong sekalipun, kalau kantongnya tebal, dapat dengan mudah lulus ujian negara mendapat gelar siucai dan memperoleh kedudukan. Tidaklah mengherankan apabila mereka yang memperoleh kedudukan itu memergunakan kedudukannya untuk mengeruk uang sebanyak mungkin, untuk menebus semua biaya besar yang telah mereka keluarkan ketika mengikuti ujian. Cang Sian Seng yang miskin hanya menjadi seorang sarjana gagal dan mencari nafkah dengan mengajarkan kesusahsara kepada anak-anak dengan menerima upah sekadarnya. Dia hidup menyendiri dan tidak berkeluarga, dan kepada para muridnya dia terkenal bersikap keras dalam mengajar. Tangan kanannya selalu memegang sebatang bambu yang siap untuk dipukulkan kepada murid yang dianggapnya malas dan bodoh, dan kalau memukul dia pun tidak tanggung-tanggung, yang dipukulnya tentu kepala anak-anak yang kepalanya gundul dikuncung pada ubun-ubunnya itu. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar bunyi suara kanak-kanak itu menirukan gurunya, suaranya serempak dan terdengar lantang. Suhai Lwe Kai Heng T.Y.A.A.A.A., di empat penjuru semua orang adalah saudara, ucapan ini adalah sebuah ajaran Nabi Kong Cu yang mengajarkan bahwa di seluruh dunia ini manusia adalah saudara. Han Lin, coba terangkan. Apa artinya ujar-ujar itu tanya Ken Sian Seng kepada Chang Lin menaati pesan Gobi Sam Sian? Chai Li mengubah nama panggilan Chang Lin menjadi Han Lin, agar tidak diketahui orang bahwa dia adalah keturunan Kaisar Chang Tung. Maka, anak itu sendiri menganggap bahwa namanya adalah Han Lin dan mulai sekarang, agar memudahkan, kita sebut saja dia Han Lin. Han Lin mengerutkan alisnya, berpikir, anak berusia hampir enam tahun itu tampak lebih jangkung dan tegap dibandingkan kawan-kawannya. Wajahnya bundar dan tampan, sepasang matanya bersinar-sinar, hidungnya mancung dan mulutnya mengandung garis yang membayangkan kekerasan hati, daun telinganya lebar dan pembawaannya gesit dan menyenangkan. Kemudian, setelah berpikir sejenak dia pun menjawab lantang. Artinya bahwa semua orang ini bersaudara, antara saya dan Sian Seng juga bersaudara, akan tetapi karena Sian Seng jauh lebih tua, sepatutnya Sian Seng saya sebut Ken Toako, kakak tertua Ken, bukan kan Sian Seng Ken Sian Seng terbelalak dan mukanya menjadi merah. Apa katamu? Kau menganggap aku ini kakakmu tertua? Kurang ajar dan bambu di tangannya menyambar taktuk dua kali kepala Hon Li kena dipukul. Anak-anak yang lain tertawa. Mereka memang anak-anak yang sedang nakal-nakalnya, maka seorang di antara mereka lalu berkata, Selamat pagi, keko aku ucapan disambut sorak-sorai dan kan Sian Seng menjadi semakin marah. Hampir semua kepala gundul itu mendapat bagian pukulan. Karena merasa kepala gundulnya dan melihat semua kawannya dipukuli, Hon Li menjadi penasaran. Dia mengangkat telunjuk kanannya atas dan berseru, Sian Seng, saya ingin bicara-bicaralah kata guru itu dan semua anak terdiam mendengarkan. Betapa beraninya Hon Li hendak membicarakan sesuatu selagi guru mereka marah-marah dan mengamuk seperti itu. Sian Seng, apakah semua ujar-ujar seperti itu harus ditaati dan dilaksanakan? Tanya Hon Lin pertanyaan Tolol. Tentu saja harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh manusia di dunia ini, jawab Seng Guru. Apakah namanya orang yang mentaati dan melaksanakan ujar-ujar itu? Tanya pula Hon Lin, suaranya masih lantang. Apa engkau lupa, bodoh? Namanya Kuncu, Budiman, dan apa namanya orang yang tidak mentaati dan tidak melaksanakan ujar-ujar itu? Namanya Xiao Jin, manusia rendah wah, kalau begitu, Sian Seng. Kesini kan tongkat itu, beri pinjam padaku sebentar. Hon Lin bangkit berdiri dan mengangsurkan tangannya untuk minta pinjam tongkat bambu yang berada di tangan gurunya. Heh, hah kan Sian Seng menjadi bingung. Untuk apa? Untuk memukul kepala Sian Seng berapa kali biar benjol-benjol semua murid terbelalak dan guru itu sendiri terbelalak, akan tetapi lalu marah sekali. Apa? Kau, anak saya, setan berani engkau hendak memukul kepalaku? Eh eh eh, ingat baik-baik, Sian Seng jangan marah dulu. Baru kemarin Sian Seng mengajarkan sebuah ujar-ujar yang berbunyi demikian, jangan melakukan sesuatu kepada orang apa yang kita sendiri tidak suka orang melakukan kepada munah, bukankah Sian Seng mengajarkan begitu? Kalau sekarang Sian Seng tidak suka saya pukul kepalanya dengan tongkat itu, kenapa Sian Seng senak saja memukuli kepala kami? Bukankah berarti Sian Seng tidak menaati dan tidak melaksanakan ujar-ujar itu? Kalau Sian Seng tidak suka kupukul kepalanya dengan tongkat ini, berarti Sian Seng adalah orang si Yau Jin mendengar ucapan Hon Lin itu, teman-temannya menjadi bersemangat dan berani, dan mereka meminta sepotong bambu itu dan berebutan untuk memukuli kepala dan muka Can Sian Seng. Biarpun hanya berhadapan dengan anak-anak kecil namun Can Sian Seng adalah seorang yang lemah dan anak-anak itu amat nakal, maka ketika menerima sabetan bambu itu, dia melarikan diri keluar dari tempat itu dan setengah menangis dia pulang ke rumahnya. Sejak peristiwa di hari itu, Ken Sian Seng mogok tidak mau mengajar dan Can Li segera mendengar dari anak-anak tentang ulah Hon Lin ia memarahi anaknya. Apakah kelak engkau akan menjadi seorang bodoh, menjadi seorang tukang pukul yang kasar tegur ibunya? Ah, ibu, apa artinya mempelajari semua ujar-ujar kalau tidak dilaksanakan seorang guru harus memberi contoh kepada muridnya, baru Seng murid akan menurut, bukan? Can Sian Seng bukan guru yang baik terpaksa Chai Li mengundang seorang guru lain yang lebih muda walaupun untuk itu ia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Akan tetapi agaknya Kero mengajar guru baru ini cocok dengan anak-anak dan mereka belajar dengan rajin. Pada suatu hari, ketika Hon Lin sudah berusia enam tahun, datanglah Gobi Seng Sian berkunjung ke pondok Chai Li. Wanita Mi segera menyambut dengan penuh kehormatan kepada tiga orang penolongnya dan cepat memanggil Hon Lin. Hon Lin sedang bermain dengan teman-temannya ketika dipanggil ibunya. Dia berlari-lari pulang dan melihat tiga orang Tosu berusia lima puluh tahun lebih duduk di dalam pondok dan dihadapi ibunya yang kelihatan amat menghormati mereka. Matthew yang tajam dari Hon Lin mengamati tiga orang Tosu itu penuh perhatian, hatinya bertanya-tanya. Ketika mereka dahulu menolong dia dan ibunya, usianya baru tiga tahun dan yang teringat terus dan terbayang di depan matanya Hanyalah ibunya rebah telentang dengan wajah berlumuran darah, terutama mulutnya yang mengucurkan darah segar. Bayangan itu tidak pernah terlupakan olehnya, bahkan sering. Mengganggunya di waktu tidur akan tetapi tiga orang Tosu ini sama sekali tidak dikenalnya. Tiga orang Gobi Sam Sian itu pun mengamati Hon Lin dengan penuh perhatian mereka tersenyum dan merasa gembira. Dugaan mereka tidak keliru. Anak itu telah tumbuh dengan baik, berbadan tinggi pegap dan biarpun agak kurus namun kokoh dan sinar matanya penuh semangat dan kecerdikan. Hon Lin, cepat engkau berlutut memberi hormat kepada tiga orang suhumu, gurumu kata Chai Li kepada putranya. Namun Hon Lin tidak segera melaksanakan perintah itu. Dia masih berdiri tegak memandang kepada tiga orang Tosu itu bergantian, kemudian bertanya kepada ibunya, Ibu, bagaimana mendadak mereka ini dapat menjadi suhuku Hon Lin? Ibu, Sam Hui Inkong, tiga orang penolong, ini pada waktu engkau baru berusia tiga tahun dahulu sudah mengatakan bahwa setelah engkau berusia enam tahun engkau akan menjadi murid mereka mempelajari ilmu silat. Ibu, Sam Hui Totiang, ketiga orang pendeta, ini mempunyai kemampuan apakah hendak mengajarkan silat kepadaku? Kalau aku belajar silat, aku harus mempunyai seorang guru yang sakti agar kelak aku dapat menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa seperti yang pernah ibu ceritakan. Aku harus dapat menjadi sakti seperti San Gokong si Raja Monyet seperti yang pernah ibu dongengkan. Aku ingin mempelajari sastra dan silat sampai sedalam-dalamnya, bukan sembelarangan saja, husih. Hon Lin Sam Hui Inkong ini adalah, gobi Sam Sian bangkit berdiri di mereka tertawa. Mereka tertarik sekal akan ucapan anak itu dan Ang Bin Sian muka merah berkata kepada Chai Li biarlah kami yang akan bicara dengannya.